Pemerintah DKI Jakarta akan memaksimalkan kapasitas banjir kanal timur BKT menjadi lebih besar dengan menghubungkan Kali Ciliwung. Ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir musiman yang kerap melanda Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo atau yang sering disebut Jokowi merencanakan penyodetan Kali Ciliwung ke banjir kanal timur akan dilakukan tahun ini. Diperkirakan pembangunan sodetan akan menelan biaya 500 miliar dan ditargetkan selesai tahun 2014. Sementara itu Pemerintah DKI Jakarta akan menyediakan lahan dan melakukan peningkatan kepada masyarakat yang akan direlokasi. Sedikitnya sekitar 75 ribu kepala keluarga akan terkena relokasi dalam pembangunan sodetan Kali Ciliwung tersebut. Kemudian masuk ke banjir, banjir-banjir banyak sekali, ada untuk pembebasan tanah, ada untuk fisik, ada untuk pengerukan, ada untuk beli alat semuanya. Dan beda, alatnya tidak, sekarang sudah beda-beda alat. Sodetan rencananya dibangun di bawah tanah dan akan berbentuk seperti terowongan yang akan melalui kawasan Jatidegara Jakarta Timur sepanjang sekitar 22 km. Sodetan ini akan melewati 13 kelurahan, diantaranya kelurahan Cipinam Besar, Pondok Bambu, Malakasari, Pulau Gebang, hingga kelurahan Marunda. Sepintas sodetan Kali Ciliwung yang dibangun di bawah tanah mirip dengan diptonol yang juga sempat direcanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan dia fungsinya single, ya. Buang air secepat mungkin ke laut. Tapi kemudian terowong multifungsi tadi, ya, sebagai selana untuk mengopong debik banjir yang jumlahnya, ya, sampai 280 meter kubik per detik. Ya, lalu kemudian kita bawa ke dalam tanah tadi. Dan ketika tidak hujan, dia berfungsi sebagai jalan tol. Apapun rencananya yang pasti warga berharap, tempat tinggal mereka tidak lagi disingkahi banjir. Tim Reportase